Bupati Kebumen Arief Sugianto melakukan kegiatan latihan judo bersama Satpol PP dan seluruh atlet judo wasa klub Kebumen di halaman pendopo Kabumian Kebumen Jumat 24 Mei 2024. Turut hadir mendampingi Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja Kebumen, Ira Puspita Sari dan para pelatih dari judo wasa klub Kebumen. Bupati mengatakan latihan ini merupakan latihan yang pertama bagi Satpol PP Kebumen dan dengan latihan judo anggota Satpol PP akan memiliki keahlian dalam ilmu bela diri. Bupati berharap dengan latihan ini Satpol PP akan semakin terasa secara fisik maupun non-akademis. Bupati yang juga Ketua Persatuan Judo seluruh Indonesia PBS Ica Bang Kebumen bertekad akan mengembangkan judo di Kabupaten Kebumen karena judo mengajarkan kekompakan. Bagaian ini untuk menumbuhkan kebanggaan kita yang namanya Satpol PP itu harus memiliki keahlian dan keilmuan baik itu secara fisik maupun secara penuh akademik. Ini juga memberikan contoh kepada jenur-jenur kalau besok kerja jangan angini hari ini Alhamdulillah ada yang nyekir yang pakai sepatu. Besok kalau latihan semuanya wajibnya nyekir. Nah bantingannya besok jangan disini Asensei. Ini besok bantingannya di Aspalsunan. Jadi sekali latihan dua minggu ke Dines. Tapi itu saya lalui. Saya lalui itu bantingan seperti dari sini kemudian di tanah keras baru masuk ke doyo. Jadi kalau nanti bagus kita bikin doyo khusus di Dines. Oke sepakat ya. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.